Perkenalkan mas R. Ragil, ngeri juga nih. Mas Ragil main motor. Sekarang mas Ragil, di Jerman, main m****n. Balik lagi di Sokin bareng gue, Chris Panji. Seperti biasa, kali ini gue mau ngereview motor temen-temen kita secara online. Review Motor Followers. Kira-kira ada referensi motor apa aja ya hari ini. Kita buka bareng-bareng ya email gue. Oh iya, buat temen-temen, sekali lagi gue ingetin. Buat temen-temen yang mau ikutan atau motornya mau direview di konten ini. Langsung aja kirimin foto motor kalian, minimal 3 angle. Angle depan, samping, sama dari belakang. Kirim langsung ke email gue di christianapanji.gmail.com. Disini nih. Ini ngomong-ngomong baju gue kenapa kayak V-NEX ya. Sorry, ini keberatan si Mike nih. Oke, langsung aja kita buka email pertama kita. Mana nih email gue? Sabar ya. Kemarin terakhir, sampai siapa ya? Eh, lupa lagi gue. Ini kan Maulana. Yang ini udah belum, oh ini udah nih. Yang ini, ini yang mana ya? Bentar ya, sabar ya. Oh ini udah nih. Oke, langsung aja kita ke foto pertama. Ini dari KDK Sukarata. Kadek kelima, oh orang Bali. Berarti Kadek nih. Dek Sukarata. Oke. Om Swastiastu, beli Chris Swastiastu. Bantu review dan kasih masukannya beli. Jav, Jav, Javs, Javs. Javs, sorry. Javs, Tigger 200, Gary. Kayak ini, coklatos ya. Ring 18, 400, 4,5. SS lengkap on. Oke, listrikan menyala. Dijual kalau harga cocok beli. Siap. Tuh, langsung aja ya. Suksumo, beli Chris, Rahayu. Rahayu, brother. Mari kita buka foto pertamanya. Apa tadi? Javs ya, Javs. Javs nggak tuh? Eh, Javs. Oke, ini foto pertama. Ini angle tampak depan ya. Oke. Lampu, day maker nih ya. Sok tau gitu. Oke, ini dari belakang. Anjay, thank you-nya dong. Thank you-nya ini ada tulisan Jepang ini. Ini kalau nggak salah, Tulisannya Javs. Oke, dengan warna tanky-nya. Warna grey-grey gitu ya. Grey-grey, apa? Basah gitu warnanya. Keren sih. Saik. Oke, ini dari agak depan. Tasnya tas apa ini, Bang? Wah, ini pemain ini nih ya. Kalau dilihat dari tasnya, suka main ***. Oke. Oh, platnya panjang ya. Platnya panjang. Langsung aja gas. Ini rapi sih. Saik, rapi. Kalau menurut gue sih, ini nggak terlalu mencolok di jalan ya. Nggak ketara gitu. Ini motor custom. Wah. Lanjut ya. Oh, ada videonya. Kita buka. Wah, listrikanya sehat nih kayaknya. Resennya nyala. SS lengkap. Udah, langsung gas. Mas. Gery. Oke, itu barusan dari si Gery ya nama motornya. Tuh, katanya kalau harganya cocok langsung si kata aja. Oh ya, ini tiktoknya dia nih. Gery 7. Nah, Gery 7. Oke, next. Dari Muhammad Ranggar Rabani. Halo, Mas Chris. Balik lagi sama Tibo nih, Mas. Sekarang Tibo udah jadi British nih, Mas. Menurut gue. Oke. Boleh dong, Mas. Minta saran apa yang kurang menurut Mas Chris. Oke. Kita buka dari foto pertama. Gua sih kurang tahu ya. Maksudnya British itu spesifikasinya seperti apa gitu. Maksudnya, secara spesifik genre British ini disebut seperti apa gitu. Dari belakang. Ini pajaknya juga panjang ya. Saig sih. Ini yang pasti motor-motor model kayak gini nih udah pasti nyaman lah ya. Di bawah jarak jauh juga asik. Posisi ridingnya juga pasti enak. Oke, itu barusan dari Tibo, si Muhammad Rangga ya. Next, ada dari Evan Ramadhan. Halo Bang, salam kenal. Mau ikutan review motor namanya Waluyo Basic Scorpio. Kayak familiar ya nama Waluyo ini. Jangan-jangan udah pernah gue review lagi. Oke, ini dari samping kanan ya. Oke, ini kenalpotnya sih. Suka nih gue demenin ngeliatnya kenalpot gini nih. Wah, stangnya saig nih. Tiba. Yom. Stanky-nya, tanky moon ice ya. Oke, velg depannya dong. Kotak-kotak ya. Ini bisa kali main catur di sini Bang ya. Jangan Bang. Di belakang dengan velgnya yang warna putih. Oke. Kenapa nggak disamain Bang depan belakang? Asik. Si paling komen nih gue. Bebas sih, bebas. Ini dari tampak depan. Chopper. Oke, ini suka nih. Karena anti-mainstream ya. Pakai lampunya yang bukan bulat. Karena nggak melulu nih kalau motor custom lampunya harus bulat. Kotak kayak gini juga oke nih. Saig. Btw ini dijual juga buat nambah biaya ganti konsep Royani. Wait, wait. Si Royani ini punya lubang. Ini mah terkenal ya si siapa? Yang motor yang paling terakhir nih. Royani FND ini kan. Next, ada Ferry Irwansyah. Motor ala-ala gue Bang. Siap. Halo Bang Kris. Perkenalkan, saya biasa dipanggil AI dari Pangkal Pinang. Saya kirim foto motor custom ala-ala saya dengan biaya seadanya. Minta penilainya aja Bang. Semoga bisa upgrade mesinnya. Amin. Spesifikasi bahan GL100 custom cafe racer. Nama motor marusan. Oke. Oke ini ya cafe racer ya. Ini model-model old school cafe racer gitu nggak sih? Tolong koreksi kalau salah ya. Ini dari samping kiri nih. Saig. Warnanya biru. Oke sih Bang. Ih mantap kali ini Bang. Oke. Intinya ya. Bagus nggaknya motor itu sebenarnya relatif ya Bang ya. Kembali lagi ke konsep kita ya kan. Karakter si ownernya sendiri gitu. Kayaknya kalau. Gue sih nggak bisa menilai ya. Kalau gue sih pasti. Menurut gue di mata gue motor custom itu karya-karya yang luar biasa sih sebenarnya. Nilai estetiknya itu nggak bisa dinilai dari 11 per dari 100 gitu. Eh. Oke next ada Angga Dodi Arista. Halo Bang. Nama saya Angga dari Kalbar, Kalimantan Barat ya. Mau ikutan review chopper? Saya dong namanya Gatot. Nggak ngotot. Mantap. Basicnya tander 125. Waktu ngebangunnya 1 tahun karena kendala dana. Jadi nabung dulu. Oke. Thank you Bang. Sama-sama Bang. Kita buka foto pertama. Wah ini lagi jalan-jalan di alam. Dari belakang ya. Lagi dipakai gitu. Oke ini foto dari tampak depan. Wah kan. Apa gue bilang nih ya. Ini baru satu foto nih yang gue liat. Gue pernah bilang kan. Apapun basic motor lu. Itu nggak ngaruh cuy. Ini motor custom itu bukan soal basic motor lu apa. Tapi bagaimana lu mengkonsep. Menghasilkan sebuah karya. Dari konsep atau imajinasi lu. Menjadi sebuah bentuk fisik karya yang. Ayy. Najaib banget. Berpengaruh. Tapi tidak menjadikan itu dasar sebagai hasil karya lu yang. Keren atau enggak gitu. Itu tergantung konsepnya aja. Contohnya motor ini nih. Chopper ini. Gokil. Gue suka banget ini. Rapih ya kan. Bersih. Pasti abis dicuci. Ya kan. Asik nih asik. Asik asik. Keren sih. Oke wheelbase nya juga oke. Menurut gue sih udah. Ini keren udah. Cat nya rapih. Kinclong. Motor bersih itu. Apa ya. Berpengaruh juga sama looks nya gitu kan. Pokoknya yang penting rapih. Bersih. Udah. Cakep dah. Menurut gue. Oke next. Next ada Ragil Satrianto. Review motor. Perkenalkan mas. Saya Ragil. Ngeri juga nih. Mas Ragil main motor. Sekarang mas Ragil. Di Jerman. Main m****. Bukan. Ini Ragil Satrianto. Beda lagi nih. Dari kota Medan. Halo bang. Ijin sebelumnya mas. Saya mengirimkan foto motor saya. Untuk di review. Tolong diberi saran. Dan masukannya mas. Basic Suzuki Thunder GSX 2.5. Nah ini Thunder lagi nih. Tapi dengan CC yang 2.5 ya. Oke. Kita buka foto pertama. Dari belakang. Wadah didau. Kenal pot kanan kiri. Memang selalu membuat kesan montok. Dari belakang. Saik. Twin port ya. Bawaannya GSX. Apa. Thunder 2.5. Asik ini bang. Oke. Ini samping kanan. Wadah didau. Rapih. Rapih. Saik. Rapih dan saik. Cuaca. Sudah. Mulai tidak bersahabat ya. Hujan udah mulai turun. Kita buru-buru dulu ya. Oke. Ini terakhir aja langsung ya. Ini dari. Kromaru. Review motor. Alim Smoto. Bro. Gue Alim dari Bogor. Mau ikutan konten review motornya dong bro. Spesifikasi motor. Basic Yamaha R25. Wadah didau. Custom ala-ala Post Apocalypse Scrambler. Wih apalagi nih. Banyak sekali ya. Subculture ya. Nama motor. Romo. Wah. Ini kagak enak nih ngomongin. Kalau udah. Bawa-bawa Romo nih. Cada banget. Sukses terus buat sosmed dan channel YouTube-nya. Thank you bro. Sama-sama bang. Terima kasih bang Alim. Mari kita buka foto pertamanya. Wadah didau. Wih. Cakep ya. Ini dari tampak depan nih. Gox. Hari ini. Gox-gox. Ini dari tampak depan. Oke. Apa sih nama. Apa tadi. Post Apocalypse Scrambler. Post Apocalypse Scrambler. Ini gue apalin. Oke. Ini dari samping kiri. Oh. Ini dari belakang. Nyerong. Padat sekali ya. Saik nih. Ini saik nih. Scrambler asik nih. Ini udah pasti enak nih. Di bawah jauh-jauh bang ya. Apalagi tinggal di daerah Bogor ya kan. Penuh dengan alam-alam yang wadah didau gitu ya. Saik pasti nih. Gas terus pasti bang ya. Mantap. Kalau boleh tau nih. Dimana nih fotonya nih. Kayaknya daerah-daerah Sukabungi. Ah. Sotohnya gitu. Si tau gak tuh. Oke itu barusan dari. Alim Smoto. Alim ya. Oke. Segitu dulu ya. Buat teman-teman yang. Foto-fotonya belum di review. Nanti kita review minggu depan. Sekali lagi gue ingetin. Buat teman-teman yang mau ikutan. Motor ready review. Di setelah online. Di konten ini. Langsung aja kirimin foto motor kalian. Minimal 3 angle. Dari depan. Samping. Sama belakang. Langsung aja kirimin foto motornya. Ke krisdianapanji. At gmail.com Oke. Untuk episode kali ini. Di antara motor-motor. Tadi yang udah review. Mana yang menjadi favorit kalian. Tulis di kolom komen. Gue Chris Panji. Caps. Tadi yang kedua. Tadi yang kedua. Tadi. Tadi yang kedua. Terima kasih.